Intro Kolam terpal dengan kondisi sirkulasi air yang baik siap menjadi media buat ternak ikan sidat Biasanya ada masa sedimentasi sebelum air kolam digunakan untuk budidaya ikan Jangan masukkan bunyi sidat sampai air kolam dalam kondisi baik, cernih dan hijau, atau transparan dan tawar Kemudian bibit ikan sidat bisa perlahan-lahan dimasukkan ke kolam Namun tidak hanya itu, berikut cara berkernak ikan sidat yang baik Kondisi kolam atau lahan selama pemeliharaan Suhu kolam harus dijaga agar tidak fluktuatif dan sidat tidak mudah stres Suhu optimal adalah antara 28-32 derajat celcius Suhu kolam yang disarankan untuk jenis glas L 28-31 derajat celcius Tidak hanya suhu yang perlu diperhatikan, tingkat keasaman air kolam juga harus berada di kisaran antara 7-8 Selanjutnya pasokan oksigen juga perlu pantauan Makanan ikan sidat Pakan yang biasa diberikan untuk sidat bisa berupa pakan alami dan pakan buatan Pakan alami ikan sidat berupa cacing sutra atau pelangton Sementara pakan buatan berupa pelet yang diberikan sesuai dengan umur dan bobotnya Pakan buatan biasanya dipilih karena lebih praktis dan nutrisinya seragam Namun penggunaan pakan buatan dapat membuat kolam terlihat lebih keruh dari biasanya Jika demikian gunakan 6 ml suplemen organik cair GDM per meter kubik setiap seminggu sekali Peran suplemen ini adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan pantun dan membuat air menjadi lebih jernih Secara umum, pakan harian diberikan 2%-5% dari biomasa bobot Beri pakan 2 kali sehari, pagi 40% dan sore 60% Breeding Breeding atau kendediran dan pembersihan sidat terbagi menjadi 2 tahap Yakni grass ale dan elfer Lakukan budidaya jenis grass ale di kolam fiber Dengan kapasitas air kurang lebih 500 liter Masa pemeliharaan 45-50 hari Dan pada tebar 20 ekor per liter hingga mencapai 500 ekor per kilogramnya Ganti air dengan sistem resirkulasi 75% setiap harinya Kolam paling baik diangkapi dengan tangki filter, sinar ultraviolet yang cukup dan aerasi Ketika sidat berumur 3 bulan atau berat mencapai 50 ekor per kilogram Lakukan pendediran tahap kedua Air harus diganti dengan sistem resirkulasi air 30% setiap hari Sementara proses panen dilakukan saat ikan sidat berukuran 180-230 gram per ekor Cara panen cukup mudah Bisa gunakan umpan pakan pelet secara bertahap agar ikan sidat berkerumun Nah saat berkerumun itulah bisa memanen dengan mudah Pemanenan dapat dilakukan serentak atau bertahap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!